Oke, jadi sebelum video ini dimulai, saya mau kasih tau ya Sekarang Sasaki buka jasa joki, bro Jadi, buat kalian yang ingin farming dream gold Farming gold medal, tapi gak ada waktu ya Langsung aja, PM Linknya ada di deskripsi, oke? Yo, welcome back, milisah, sama gue Sasaki di Game Sakitang Kapten Jumasa Dream Team Oke, di video kali ini, gue akan mereview Masao terbaru ya Gue kemarin baru dapet ya, yang pasti gue mereviewnya telat ya Gila, gue hoki banget ya Step 3 dapet 4 SSR, salah satunya ada sih lah si Masao Oke, langsung kita bahas Dia team skill-nya bagus banget, 17% Jepang hijau ya, tapi gak gue pake Karena gue pake solid ya, jadi gue mau mereview fokus solid ya Gak seberapa bagus shotnya, tapi gue mau review Kalau masuk solid gue, dia bisa sampe berapa sih startnya Nah, kayak gitu ya Dan ini HA-nya juga banyak kok, 13% ya, jadi gak terlalu jelek-jelek amat lah ya Oke, Masao ya, ini very good semua dan Seperti yang gue bilang, Masao harus terbang kalau nge-shot ya Kalau dia shot ground, jelek ya Oke, kita bahas startnya dulu ya Dripel 15 Apa? Eh, 2015 Apa? Shot 1000, intercept 1000, powernya 1000 ya, tekniknya 1000 Kenapa gue kasih teknik 1000? Karena dia auto-intercept ya, beda sama kayak yang fast kemarin ya Karena dia auto-intercept, jadi gue naikin intercept sama tekniknya Supaya kalau intercept mantep ya, apalagi pas aktif ya Kemudian, shot power udah jelas karena dia FW ya Dia begalnya cuma buat auto-intercept ya Karena stamina-nya juga sedikit gak sampai 1000 ya Kemudian startnya kita lihat nanti aja Terus ini gue colok, pasnya ini bawaan sih Ini dua bawaan Yang penting ada skelep dua ini Dah, ini cukup ya Masao kasio di FW ada dua ini Udah cukup, gak perlu yang lain Karena dia very good semua ya, jadi harus terbang Ini shot ground mungkin gak pernah gue pakai nanti ya Karena emang harus fokus shot ground ya, gak bisa kalau gak shot ground Oke, jadi kayak gitu ya Kemudian kita lihat statnya, kalau deformasi Shotnya bisa sampai 13.800 gila Ini emang mantep banget Dan powernya 12.000 juga lumayan Interceptnya 1000, tekniknya 13.000 ya Jadi ini kerjaannya cuma nge-shot terbang sama intercept Udah itu doang ya Jangan sampai dribble, jangan sampai nge-pass ya Karena ini very good semua Usahain terbang ya Walaupun emang dia ada shot sendiri ya Dan dia gak butuh kombinasi Tapi kalau kalian gak pakai shot terbang Rugi di sini ya kan ini very good semua Jadi usahain pakai tiga orang ini ya Supaya bisa lebih mantap ya Oke, kemudian untuk coloknya Udah pasti colok global sama headball ya Udah jelas itu Udah tidak bisa diragukan ya Ya team skill 17% Kalau kalian pakai silahkan Tapi gue mau pakai yang solid ya Karena gue emang mau nge-record yang solid Kalau di team gue bisa bagus gak sih Nah, kayak gitu Oke, kita langsung ke PVP aja Oke, kita udah kejatakan lawan ya Dan ini kayaknya tim Tim klub gue dil sendiri ya Karena gue Pasar di Facebook gak ada yang join Ya udahlah ya Untung ada satu klub yang mau nyoba ya Oke, yow Guys Ya, gue kalau nyoba di S Cup itu Kalau gue nyoba di S Cup itu Sayang banget ya Soalnya kalian gak bisa masuk ke Youtube ya Jadi biar kalian tahu Tim-tim kalian bisa masuk ke Youtube Ya, hanya gue sih gitu Oke, kita lihat ya Apakah informasi temen gue lumayan ampuh ya Karena kita nge-review Masao Siapa itu namanya Si Yuga Gak usah dimasukin ya Oke, lumayan ya Sama-sama tim aja Oke, oke, oke Kenapa ikusi ya Awal-awal itu hei Oke, gue salah Harusnya gue kasih ke Tsubasa ya Udahlah Karena sudah terlanjur ya kan Sudah offset Ini dompan kemana juga Oke, gue Lintas samudera aja lah ya Hehehe Gue salah ya Gara-gara hei ya Gue lupa Ternyata Yang di tengah bukan Sawada Ternyata Sawada di bawah Biar musuhnya full power Dia kan simpel Ayo Tsubasa ya Dia kan lowball-nya 80% Walaupun Dia dapet deckball Masao gak masalah Dia deckball-nya juga Very good Wow, jangan offset lah Gila, masa offset Gila, gue udah Susah-susah ya kan Musuhnya full power lengkap ya Ternyata offset Harusnya gue naikin ke atas ya Emang Kalau wancho enchant itu Gak enaknya kayak gitu ya Oke, kita lihat Start lowball-nya Apakah bagus Oke, dia ada dribble Gue kasih aja lah ya Oh, aduh Ternyata ada pass Passnya Misaki 97 Sampai jumpa Oke, ya kapan ya Sawada gue dapet tackle ya Auto intercept Ternyata gak naikin Oke, nice Terima kasih bro Oke, maju Gue umpan kesini Apakah Offset lagi ya Gue males match up Karena emang jauh Oke 22.016 12 Oke, lumayan lah ya 22.000 ya Karena dia emang gak nambah stat soalnya Dan gue gak ada skill lain Kasih lah Gue soalnya emang males Masa gue gak nendang terbang itu gue males ya Gue kasih aja Oke, nunggu nanti Tsubasa wanchu ya Baru besok Oke, Tsubasa full body stand Kamu mau ngapain Jadi ada pass Ada Ada dribble Ada wanchu Ini yang di block apa Yang di block pass Berarti antara Nge shot sama nge dribble Oke, ini dribble Ini di block Oke, ada suara WA Gue close dulu Oh, ternyata dia minggu ngepass ya Nah, nih gore Kenapa nekat amat Oke Nah Gak masalah Isshizaki Habis stamina gak masalah Gue gak terlalu peduli Oke, sekarang Ganti Tsubasa ya Awas aja Kalau offset lagi ya Untung dia Back Back Apa Back pinggirnya Agak lemah ya Jadi Masih bisa gue tembus Pake wanchu ya Oh, selesai Ya, karena Bintang utamanya Massao Oke, gak bakal Kecuali sama si Massao ya Oke, 22.000 Lowball Kita lihat Apakah bisa Nembus genzo ya eh ya 22.000 ya kalau gue pakai FES bisa 25.000 ya makanya gue bilang masih bagusan yang FES ya cuma karena ini gue nge-review ya gue lepas dulu gue kasih ke sini IG kita lihat gue kalau nggak salah pakai FES itu bisa 25.000 kayaknya ya tanpa hanya siapa ya tanpa hanya Akai oke sama-sama kuning kita lihat apakah gue bisa nembus kenapa kenapa tiang astaga ya udah lah ya ya kenapa tiang paling nggak itu ke Roberto gitu lho nabre jangan kayak gitu nabre nya oke Roberto taruh sini aja ya biar dia juga bisa ngepas atau nge-dribble ya gara-gara kayak tadi ya pas yang lintas negara ya aduh-aduh oke kita babak kedua auto intercept oke nice interceptnya bagus ternyata ya emang bagus interceptnya oke gue kebelakang dulu ya oke dia ada ya kan dia intercept sama tekelnya disini kayaknya gue emang butuh gacha sawada DC ya oke ini jelas offset oke pakai Roberto ajalah soalnya sayang stamina nya ya stamina nya buat nanti full power aja itu nanti wajahnya pakai si roberto ikusoo apakah bisa lewat gue menang elemen sih lewat dong nice oke Roberto waduh ini dia pasti tekel wajah ya oke gue kiranya dia bakal nge-block sih oke kita kita asum asumsikan seperti itu walaupun gue bisa langsung nge-shot ya ayo ya kan nge-block kan aduh aku emang mau ngandelin si masau oke sini dulu bro oke lewat nice global dong nice langsung global ya ini bisa nge-shot dua kali lagi ini interceptnya bagus kalian lihat tadi kan walaupun tanpa auto intercept bisa intercept boleh jadi kalau kalian butuh yang balance antara attack sama defense ya kalian bisa pilih yang ini tapi kalau kalian butuh full attack kalian pilih yang masau Dreamface walaupun yang masau Dreamface itu interceptnya juga bagus sebenernya ya tapi dia lebih full attack kita lihat pakal masuk akhirnya gak nabrak tiang ya akhirnya akhirnya eh gila tadi nabrak tiang kenapa coba oke 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 gue masih belum menerima serangan aduh masap sama kasuo dong nah aduh enggak orang wah orang-orang enggak bisa diajak apa itu namanya enggak bisa diajak main sum ya oke kayaknya dia full powernya nyala ya oke tiada pilihan dribble atau nge-shot ya kayaknya dia nge-shot dari sini ini enggak terlalu masalah sih kita coba ya kita tackle oke ternyata dia pilih dribble ternyata hehehe gue kelap bakal lancu oke gue dapet bole-nya lagi sabar ya kan sabar sabar oke gue bisa nge-pass ke sini full power gue waduh masih lama full power oke gue nge-pass ke sini dulu aja lah nanti baru ke sawada ya sawada butuh wancu soalnya serius sawada gak ada wancu susah banget buat maju tapi ini walaupun gue ada wancu gak bisa sih karena gak ada yuge ya yuge-nya gak ada jadi ya tapi gue tetap butuh wancu oke interceptnya block nah nice oke oke gue matchupin disini kayaknya gak mungkin gue mau lewatin ini aja wah ini bisa apa gak ya gak yakin sih gini aja lah gue ngeri bro oke driver post bandingnya gue dribble masih bisa sih tapi ya karena gue agak ngeri oke oke langsung matchup oke dia tackle-nya S gue gak mungkin pilih kita passing lintas negara lagi ya kan dia pasti pilih tackle gue gak mungkin tanomimas pasti lintas negara tapi masih mending ini sih matchupnya sedikit kalau matchupnya banyak ya wadaw oke ini gue bakal wancu lagi pokoknya kiri kanan bisa wancu itu enak pokoknya tadi kalau ada wancu gue pasti wancu pakai sawada cuma emang gak ada wancu strategi gue emang gitu gue dari pinggir ya kita agak miur dikit ya kan sedikit dia agak offset kayak tadi waduh dapet bom bolanya oke dapet roberto ternyata oke gue trap dulu gue kasih kemas saw lagi entah itu highball atau lowball oke nice nah oke kita coba headballnya ya headball A50 apakah bisa menjebel dreamfest gamesu ini agak suho oke nanti kal kuning skylab hari ganda ya kan gue bilang apa masaw itu harus tendangan terbang gue gak bakal mendang ground pakai masaw itu pasti gue usahain dia bakal terbang ya matchup sama tapi gak masalah soalnya ini masalah very good makasih jebol oke nice yang pasti harus terbang ya kalau gak terbang kurang harikato ya makasih ya si theo ini dia namanya theo temen klub gue gak bisa ngasih tau stat apa namanya stat defense-nya lagi nanti nanti bakal screenshot lagi orang-orang kenapa gak mau matchup tapi bisa kalian lihat tadi ya dia bisa motong operan tanpa auto intercept-nya aktif yang pasti dia stat defense-nya pasti bagus ya oke domina 74% ya emang kalah ha masih temen oke terima kasih yang telah menonton dan sampai subscribe bro karena memang kecematan bikin video sampai ketemu di next video selamat menikmati